Bagaimana para tersangka merekrut orang-orang yang menyewakan rekeningnya untuk penampungan judi online di negara Kamboja? Kita berbincang dengan Wakasa Tres Krim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kuku. Selamat petang Pak Kuku. Bagaimana cara tersangka merekrut warga yang mau meminjamkan rekeningnya untuk menampung dana dari judi online? Selamat petang Pak, terima kasih. Saya menjelaskan bagaimana para tersangka ini melakukan perekrutan kepada warga. Jadi para tersangka ini melakukan perekrutan kepada warga dengan cara door-to-door. Agar warga masyarakat mau menjual atau menyewakan rekeningnya dengan mengiming-iming uang, menyerahkan uang, satu rekeningnya itu dengan harga Rp1.500.000.000. Dan rekening ini sifatnya untuk disewa atau dikontrak selama 6 bulan. Dan bila kontraknya habis, sudah 6 bulan dapat diperpanjang. Tersangka dan warga hanya meminjamkan atau juga bermain judi? Mereka hanya meminjamkan atau menjual rekeningnya kepada para tersangka ini. Oke, hanya meminjamkan tidak ikut bermain judi juga? Tidak, karena mereka hanya menyewakan atau menjual dan mendapat keuntungan dari satu rekening tersebut uang sebesar Rp1.500.000.000. Satu hari transaksinya berapa banyak Pak Wakasat? Oh, dalam satu hari itu, berdasarkan dari keterangan salah satu tersangka, Mbak. Mbak, dalam satu rekening itu perputaran uang yang ada di dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp5.000.000.000. Bila diasumsikan dari 4.324 rekening apabila itu semua aktif, maka perputaran uang sebesar Rp21.000.000.000.000.000.000.000.000.000 per hari. 21 miliar per hari? Bagaimana cara kerja bisnisnya? Cara kerja bisnisnya itu dari para tersangkai mengumpulkan rekening-rekening yang ada, yang rekening-rekening yang direkrut ini, lalu dimasukkan ke dalam HP untuk diaktifkan e-bankingnya, lalu setelah itu rekening tersebut beserta HP-nya itu dikirim ke Kamboja. Sudah berapa lama sindikat ini bekerja? Sindikat ini sudah bekerja dari hasil integrasi sudah 2 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam rentang waktu itu, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap? Dalam rentang waktu itu, ada laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut, sering orang datang balik-balik, kita dalami, ternyata kita amankan orang yang baru menyerahkan ATM dan buku rekeningnya kepada para tersangkai ini. Oke, selain yang sudah ditangkap, apakah ada lagi sekarang yang saat ini masih dikejar polisi dan mungkinkah mereka ditangkap? Ini masih kita lakukan pendalangan, Mbak, kepada penerima handphone dan rekening yang berada di Kamboja, masih kita dalami. Oke, orang yang meminjamkan rekening untuk judi online ini bisa kena pidana juga, Pak Kukuh? Ya, bagi orang yang memiliki rekening dan memperjualbelikan rekening untuk kejahatan dapat dikenakan pidana sesuai pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, Mbak, dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar. Oke, kalau dilihat jaringan Kamboja ini hanya ada di Cengkareng atau ada di daerah lain juga? Atau jaringan Cengkareng justru ada jaringan lain yang lebih besar lagi? Ya, untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait jaringan ini berada di mana saja dan sementara masih kita dalami. Oke, jaringan ini siapa saja yang disasar oleh jaringan ini? Ya, Mbak. Siapa saja yang kemudian disasar oleh jaringan Kamboja ini? Ya, masyarakat yang membutuhkan biaya, Mbak. Jadi, dia merekrut masyarakat-masyarakat untuk diambil rekeningnya dengan dijanjikan uang, Mbak, masyarakat-masyarakat yang berantan membutuhkan biayanya. Oke, baik. Artinya ini masih ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini begitu ya? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kuku sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.